Video ini disponsori oleh Yatechnostore, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Ucap budget 3 jutaan, sekarang kalian udah bisa dapetin HP yang serba bisa untuk segala kebutuhan. Mulai dari multitasking dengan lancar, gaming yang ngebut, sampai kamera yang mumpuni buat foto dan rekam video. Nah, buat dapetin HP dengan kriteria kayak gitu, kalian bisa beli salah satu HP 3 jutaan yang gue saring nanti lewat toko gue Yatechnostore yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya. HP-nya baru dan bergaransi resmi Indonesia. Link tokonya ada di deskripsi ya guys. Dan berikut, 5 HP 3 jutaan terbaik untuk segala kebutuhan versi Yatechnostore. Punya bodi ergonomis dan tahan percikan air, Infinix Zero 30 juga tampil di Indonesia. Mewah dengan konsep layar lengkung, kualitas layarnya juga udah ajib banget guys. Di antaranya ada dukungan panel AMOLED 120Hz dengan pewarnaan 1 miliar warna. Helio G9 merupakan salah satu chipset 4G terbaik di tahun ini. Ya, meskipun nggak support 5G, seenggaknya HP ini serba bisa buat multitasking ataupun gaming menengah. Jepretan dari kameranya juga terbilang bagus nih, termasuk rekaman video yang bisa sampai 60 fps. By the way, kalian juga bisa nikmatin fitur bypass charging yang biasanya cuma ada di HP gaming kelas atas. Dan untuk dukungan fast chargingnya sendiri, dia punya kekuatan 45W ya. Gokil kan? Oke, kalau serang sama Infinix Zero 30, HP-nya bisa dibeli di Yatechnostore. Link tokonya ada di deskripsi tuh. NUMBER FOUR Kalau kalian sukanya HP Samsung karena UI-nya yang simpel, rekomendasi HP 3 jutaan terbaik darinya yaitu Galaxy A23 5G. Untuk sebuah HP Samsung yang harganya 3 jutaan, perbekalan chipset Snapdragon 695 5G tentu udah menarik banget ya. Apalagi Samsung juga ngasih memori yang lumayan gede, 6x128GB serta fitur RAM plus 6GB. Mantap, buat sama performanya, HP berlayar 120Hz ini juga nawarin kamera belakang dengan OIS ya. Dijamin dah tuh, rekam video bakal lebih stabil. Oke, kalau pengen sikat Galaxy A23 5G, HP-nya bisa dibeli di Yatechnostore. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Terima kasih telah menonton! Kak realized 유� pasado, liement awak gak biper. Jadi galu selesai dia? NUMBER FOUR 내�roinан quelque terbakem lagi di video selanjutnya encial pagesOT Accessfull Strategiamin Technology 5G Absi pentaf 하신 Seiten Punya desain keren ala Cyberpunk, Infinix GT 10 Pro juga ngebawa mini LED yang bisa nampilin cahaya sesuai sama ritme musik Untuk kualitas layarnya juga jempolan banget, which is Infinix ngasih panel AMOLED 120Hz dengan tampilan 1 miliar warna Wah sama desainnya yang kece abis, performa Infinix GT 10 Pro juga dijamin nendang berkat chipset Dimensity 850-nya Kapan lagi kan ada HP 3 jutaan yang Antutu-nya tembus sampai 600 ribuan poin lebih Gokil, so kalo kalian nyari HP gaming 3 jutaan terbaik, Infinix GT 10 Pro jelas layak banget buat kalian pertimbangin Well untuk limpa bulan HP-nya ada di deskripsi tuh Terima kasih telah menonton! Xiaomi Poco X5 Pro 5G HP ini juga berhasil terjual puluhan ribu unit di toko online guys Daya tarik utamanya jelas terletak pada chipset Snapdragon 778G 5G-nya Which is chipsetnya tersebut masih kompetitif banget meskipun agak lawas ya Dikemas mulai dari varian 6x128GB hingga 8x256GB Sayangnya HP dengan fitur fast charging 67W ini gak nawarin slot microSD Tapi untuk penyimpanan yang gak terlalu ekstrim sih, menurut gue memorinya udah cukup untuk mumpuni ya guys Selebihnya, Poco X5 Pro 5G juga nawarin kelebihan lewat layar AMOLED 120Hz sampai triple kamera 108MP yang bisa rekam video 4K Menurut kalian dengan harga jual mulai dari 3 jutaan, Poco X5 Pro 5G ini worth it gak buat dibeli? Komen di bawah ya Kalo tertarik, HP-nya redi banyak tuh di Atecno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia Pembeliannya bisa cash maupun kredit Link Tokoya Atecno Store ada di deskripsi tuh guys Terima kasih telah menonton! Datang dengan slogan Redefining Power Aiku Z7 5G nonjolin 2 aspek berharga buat memikat banyak gamers ya guys Pertama, ada chipset Snapdragon 782G Dan kedua, HP ini punya dukungan fast charging 120W Dan ketiga, HP ini masih belum mampu mainin game terberat di bumi ini Free Fire Max Ya, nah dengan RAM 8GB atau 12GB, Vivo juga ngasih fitur extended RAM sebesar 8GB ya Alhasil, kalian bisa banget buka lebih dari 30 aplikasi aktif secara bersamaan Dan berkat kemampuan Ultra Large Fever Chamber Liquid Suhu HP bisa dibuat lebih dingin sampai 15 derajat Celcius ya guys Well, untuk link pembelian HP-nya ada di deskripsi tuh Well guys, gak kerasa nih videonya udah kalian tonton sampai habis Kalau tertarik buat punya salah satunya, kalian bisa beli HP tersebut lewat toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya Pokoknya dijamin 100% HP-nya baru bergaransi resmi dan harganya termurah sejagat online Link tokonya ada di deskripsi tuh Oke, terima kasih sudah menonton See you Sub indo by broth3rmax